Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengirimkan ribuan paket bantuan untuk korban bencana alam gempa di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemberian bantuan dilepas secara simbolis oleh Panglima Kolinil Amil Laksamana Muda TNI Irrofansia di Markas Komando Lintas Laut Militer di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bantuan sebanyak 150 ton itu terdiri dari bahan pangan, obat-obatan serta logistik, keperluan sehari-hari yang memang sangat dibutuhkan saat ini bagi para korban. Bantuan ini pun dihimpun dari sejumlah instansi dan relawan untuk kemudian diseluruhkan kepada masyarakat Mamuju melalui posko-posko yang telah dibangun oleh TNI dan juga Angkatan Laut. Bantuan tersebut dikirim menggunakan KRI Teluk Cirebon 543 dan akan sampai dalam waktu tiga hari ke depan. Selain itu, akan ada satu kapal lagi yang mengangkut bantuan serupa ke wilayah Kalimantan dan diperuntukkan bagi korban bencana di kota Banjarmasin. Bantuan ini akan dibawa oleh KRI Teluk Cirebon 543 ya, dengan nomor lambung 543 akan berlayar ke Mamuju lebih kurang selama tiga hari sepuluh jam. Tiga hari sepuluh jam. Kita doakan juga bersama, semoga perjalanan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, cuacanya baik, ombaknya tidak ada, itu agak susah juga. Didorong angin, nyampe lebih cepat, dan barang-barang maupun bantuan-bantuan ini bisa sampai dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita. Diharapkan bantuan ini pun dapat meringankan para korban terdampak bencana di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.